selamat menikmati sebagai tambahan trivia VGC sebenernya eksis dari 2008 ini era Diamond and Fall dan i believe mereka main di Pokemon Battle Revolution that was cool dari 2008 sampai yang sekarang series 8 also ada series sembiwan tapi ya, series sembiwan di confirm mereka bakal ngikutin series 7 jadi gue gak akan sering series sembiwan alright, kalo gitu gue akan mulai aja ini ada 5 rating disini model S yang mantep banget dari S ke C also ada format yang gak pernah main ya karena gue gak pernah main format itu kita akan mulai dari format yang gak pernah main ada 6 format yang gue gak pernah main sebenernya dari 2008 2018 sampai 2013 ini karena gue belum tau ada turnamen di Indul dulunya gue sendiri pengalaman limited banget komunikasinya dan belum tau sering-sering pake sosmed akhirnya gue gak tau tau but gue sendiri belajar VGC dari 2010 ya itu MFH Gold Soul Saver dan gue tau GS Cup Royals EV IPs well, IP belum tau sih so EV, team building strategy dan lain-lain gue tau 2011 juga ini tau si champion oh gak sih 2011 gue tau ini regional 2012 2012 gue baru tau ini CVI Vizzo yang belum tau siapa dia ini world champion Master Division VGC 2012 itu yang era National Dex Genuima karena 2011 kemarin tahun lalu mereka pake Regional Dex on Reginovamon dan ada 2013 yang extend dan memperkenalkan Pokemon TGC si Jagad yang tau kenal Lendorus even gue belum pernah main 4 format ini gue masih dalam tahap pembelajaran dan kita akan mulai the first ever TGC format yang gue mainin 2014 gue bilang sih ah ya jadi gue format dong gue suka banget monster Chaos Dex kayak mereka tambahin Pokemon yang bener-bener meta-meta banget kayak Terranita Garcum Among Us dan Ferrothorn contohnya gue sebenernya pengen taro S sih alasan gue ngomong taro S karena adanya Mega King Scun dan oh man Mega King Scun blocking banget hampir semua tim kembalikan isian Mega King Scun Mega King Scun dengan parentau bone nya itu bener-bener sakit banget Power Up Punch Masih pos 2 double H hits super hard dan kalau gak mau Mega pun masih bisa script with fake auto jadi jangan anggap Ghost Type aman dan ngomong-ngomong Ghost Type Sacrifice hits you hard yeah Mega King Scun it's just you broken wakui di World Championship Master Division gue bilang sih variatif ya timnya apalagi si Seijin Park yes Seijin Park si pemain World Championship yang menangkan 2014 dengan Pat Shibisu nya it's very impressive tuh gue gak nyangka Pokemon macam Pat Shibisu bisa menang World Championship dan gue punya respect sama Seijin setelah nonton match nya dan gue gak bosan-bosan mengajarkan bahkan Pokemon favorit kalian bisa masuk World oke kita lanjut ke 2015 gue tau ini sih it's so boring honestly dengan penambahan National Dex ya Pat Shibisu kan makin gak sehat karena gift tutor nya kayak add rain punch slow kick ice punch bahkan buat Wanderos dan ngomong-ngomong Wanderos 2015 ada format dimana gue tau Wanderos itu net karena popular banget karena di 2013 gue masih belum tau-tau banget World Championship nya agak bosan juga sih di Master Division not gonna lie 6 dari 8 player Master Division pake Mega King Scun at the same time sih gue masih kayak kreativitas di 2015 kayak contohnya di Alpha Premiere Challenge pertama gue pake Mega B Drill buat masuk 32 besar terus apa lagi pake Magnezone pernah tapi great result sih ini juga adalah format dimana gue tau Sentim Excadrate dan Terraniter dan nantinya kepake di 2018 nanti either way dari 15 it's not very fun format for me dan begini juga 2016 gue tau ini DC smear girl lebih banyak kepake kalo gue biang sih dibandingin dua season game 6 sebelumnya dengan ada Sernais juga Sernais ini respective yang terbaik karena akses Gilman sih nya itu bener-bener membuat Sernais jadi special sweeper terbaik smear girl juga nyebutin tuh dengan darpuit nya to me dan masih baik lagi deh bisa jurus apa aja asal di scrap si primal ini juga huge banget di competitive scene dan awalnya grodon sih yang bener-bener mendominan sebelum Kyogrey yes grodon tanggaskan Sernais talentflame salamance dan smear girl mereka membuat kombinasi yang bernama big six tim yang terbaik di awal-awalnya sebelum di luminasi oleh ray ogre sosado di ward si wolf quick menang pake ray ogre dan yes kyogrey ini ace card gue sih di pgc16 gue suka banget kyogrey alright kita lanjut aja ke game 7 di game 7 sini ada 3 4 5 6 format oh man this is the best format gue suka banget variatif di 2017 apalagi awal dex nya mereka gak input beberapa pokemon yang high demand banget kayak teranita omongus felotong gitu also gak memperbolehkan mega membuat competitive scene ini jadi lebih sehat karena well mega is kinderbroken i guess karena mega kenggeskan even mega kenggeskan di nerf di game 7 ya sekarang prefrontal bone di game 7 cuma 25% second hit nya first hit nya masih 50% gue bener bener enjoy format ini dan dibandingin 2015 tim variatif gue lebih banyak dan sampai gue buat youtube channel yang berfokus vgc ini yas 2017 adalah tahun pertama gue aktif nge-content vgc sampai sekarang ya even gue belum streaming sebagi bonusnya also magnezone salah satu pokemon favorit gue bener-bener popular banget di 2017 karena menjadi salah satu trapper terbaik dengan magnet kue nya dengan selastella yang mendominal di 2017 blackpack magnezone bener-bener bisa ngejebak selastella dan ko dengan electric move nya also z move juga gimmick yang bagus btw karena cuma sekali pakai doang alright kita akan lanjut ke 2018 ini ada dua format well alesannya satu ya pada awal Maret i believe mereka merilis hidden ability awal-awal starter dan incinderal ada salah satunya ya incinderal ini ada pokemon yang bener-bener mengubah competitive scene menjadi lebih intense karena dengan intimidate dan pick out nya well kita bisa bilang sih incinderal ini default nya lain dulu plus di intimidate sama-sama kayak macan dan intimidator tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ini pretty much wapan kalau gak salah kalau kita lihat sebelum intimidate incinderal melanda and it's actually good saya gak kayak 15 kalian lihat variatifnya lebih banyak dibandingin 2015 dengan kenarknya mega kingess kan mega kingess kan ga seramai kayak dulu juga apalagi ada topo lewe juga jadi gak bisa asal fake out yes psychic swords ngeblock priority move unless targetnya terbang jadi kanggas kan gak akan apresiasi dengan secret and sacrifice nya ngeblock ke psychic game dan tim gue juga bener-bener kepaki banget sih it's super strong it's super strong dan gue seneng sekali lagi ya karena variatifnya also kita akan lanjut sama 2018 post-match 8 disini karena gue sendiri gak ngerasa beda ya mungkin kalian dikira wah incinderal dimana-mana bosen nih kalau gue sih bilang gue gak masalah kalau ada incinderal gue masih ngerasa sama-sama aja yes even gue pake incinderal di ptc 5 keempat dan ujung-ujungnya menang incinderal sendiri masih bisa di handle kalian bisa pasang gitu competitive neurotic buat pressure intermediate user atau hinderin pake physical attacker well kalau meski hinderin physical attacker incinderal masih bisa bisa senang ya so be careful with it alright kita akan masuk ke tiga format terakhir the GS Cup kita kembali dari dari Sun dan gue akan taruh ini di S a fresh format indeed dengan pewarangan Z-move mega primal bahkan kalau enggak pasti primal dimana-mana gue rasa gue main kayak format di modern days dengan tambahan legenda gen Uyemo dan seterusnya yuk terakhir bener-bener jago juga di format Sun dengan step water spot atterrain itu bener-bener hit like a truck And yes, ini fresh banget. I don't really mind Adonis Cernelas di UMNC. Gue masih ga keberatan, dan gue merasa enjoy banget di format. Oke, Mon format, it's C. Nothing really special, gue bilang. Mereka cuma namain Z-Move, kecuali Ultra Necrosium. Yes, Ultra Necrosium Z masih belum dibuahin sampe Ultra Series ya. And yes, to this point, gue hanya buat satu tim buat Mon. Dan ga buat satu pun konten PGC buat format ini. As a bonus, gue agak sibuk. Itu kenapa gue agak dikit waktu buat team building buat Moon Series. Well, to be honest, Moon Series ga beda jauh ya sampe Sun. Cuma penambahan Z Crystal. Tapi gue masih ngerasa ini ga ada perbedaan jauh ya sampe Sun. Oke, Ultra Series. Gue ada mixed feeling sih. Kita akan tau hobi aja. Gue suka dan ga suka. Suka karena, akhirnya kita bisa pakai Primal, Mega, dan Ultra Necrosium. Dan yes, ini terakhir kali. Kita lihat Mega, Primal, dan Z-Move. Sebelum mereka ga diikut di Gen 8. Wow, sebagai kenang-kenangan lah. Gue bakal kangen Mega. Tapi Z-Move sih gue bakal kangen. Apalagi Max Move is much better. Tapi gue ingin V-Move. Bahkan beberapa orang kompoin. Dan Max Mechanic. Ultra Necrosium juga bener-bener mantep banget sih. Edition nya. It's too good. Ini pernah! Pernah. Prajin kompetitif. Ultra Series. Pake Ultra Necrosium. I believe tim yang gue pake itu, ada Kyogre Lunara. Eh nggak? Kyogre necrosium dan winnya. It's really good though. Well, to be honest. Its balance. Balanced as it should be. Gue suka dan gue gak suka sekali lagi. Oh right, kita akan masuk ke format terakhir, The Gen 8 PGC, ada 6 series karena ini dipecahin lagi series dibandingin tahun apalagi, live tournament udah ga ada lagi sejak series 3 dan seterusnya karena pandemi, so kita akan terus mulai jadi series 2 kalau begitu, kan series 1 ga diingkut sih, karena dulu 2019 meski short and show udah keluar, official competitive tournament masih pake Ultra Sun, Ultra Moon, Ultra series rules, gua ga tau apa ya, mungkin apalagi dia trainer bisa mempersiapkan diri gitu buat kompetitif, mungkin 8 tahun depan, atau mungkin menghemat waktu team building, alright, gua tau series 2 di awal ya, it's still good format sih, gua bilang, perkenalan Dynamax ini membuat gua give a strong impression with this new format, cuma agak nyebutin sisi-sisi Dragapult, dengan speed yang kenceng, the best pseudo region teri, apalagi the best Dynamax target, gua kadang, kalau main sentim, benar-benar fokusnya Dynamax Terraniter doang cuma buat Dragapult, nah, walaupun masih, ngalik, it's still, it's still, walaupun begini, Dragapult masih the best Pokemon di-agen ini, sampaikan series 8, kita akan lihat beberapa Dragapult, Oke, kita akan lanjut series 3-4, gue tau ini debate-nya, dan ya, alasan series 4 digabung karena pertama penambahan GMAX-nya sedikit, dan kedua, series 3 penambahannya lebih banyak, ya, series 3 gue agak gak suka-suka banget dengan penambahan fucking shot instant roll, ya, instant roll bisa fucking shot di game 8 ya, ya, membuat pokemon ini menjadi OP di sisi support, takeout ada, cycle, intermediate sekarang gak butuh U-turn lagi, parting shot, jadi mengganggu offensive capabilities sekalian, unless pokemon dulu dragaput atau punya clear body ability, atau mungkin defiant atau competitive, kalian gak takut instant roll, ya, Tapi di series 3 ini, penambahan GMAX-nya mantep banget, gue bilang, lumayan banyak, kayak beberapa GMAX, akhirnya bisa show off kemampuan mereka, ya, contohnya, GMAX LAPAS dengan setup aura fail-nya gratis tanpa heal, GMAX Hetherin, dengan confusion-nya itu bener-bener nyeburin, GMAX SMITE itu, GMAX SMITE dan GMAX SMITE itu, apalagi, cherry type juga bagus nih format series 3 ini, dan, show off power charizard, dimana, GMAX charizard akhirnya, bisa show off power, Aosu penambahan Venusaur juga membuat something jadi broken banget Beberapa orang mungkin kompon Venusaur tanpa koyu kumbul Tapi kalian gue gak masalah Dan untuk sinus 4 Selain nambahin GMAX tadi yang gue bilang sebelumnya Mereka juga nambahin Hidden Ability Galax Starter I believe ini di add di Juni Dan Syndraise bener-bener mendominan banget deh Rebo Ability mengubah Tipenya sesuai semangat yang dia pakai Ditambah dengan skipnya yang bagus dan take stepsnya yang bagus Syndraise ini menjadi attacker Yang terbaik di series 4 ini Reoboom juga oke tapi Series 5 baru dimana Reoboom hasilnya Dan inilah dimana gue akan bahas series 5 Gue ada tau ini di STM It's really awesome Dengan masif banget penambahannya Mereka menambah beberapa pokemon lama Menambah move tutorial Salah satu move terbaiknya adalah grassy gradient expanding force Dan mereka membuat GMAX lebih gampang diakses Dengan max suit Buat yang kalian beli DLC ini Ini bener-bener cara gampang buat Men GMAX Pokemon kalian Dan beberapa GMAX yang gue sebut sih yang terbaik ada Finusaur Syndraise Dua Pokemon GMAX itu Yang terbaik Finusaur efeknya sama kayak Charizard Tapi Cheap Damage nya gak mempun sama Grass type Dan Syndraise bisa hit Super hard dengan GMAX fireball nya Fix 160 base power Dan bisa menembus ability Gue overall enjoy banget nih format Apalagi gue Seneng banget Apalagi di Reintim tuh Reintim sekarang udah Makin fireball dengan adanya Politox Alright Series 6 sekarang This is another best format Selain BW17 Mereka pertama kali mengimplementasikan Aturan dimana meta pokemon Diband Jadi Pokemon macam Incineroar Yolabum Indidi Itu diband semua Gue dimasa fresh main format ini Karena gak harus berurusan dengan Pokemon meta Dan membuat player makin kreatif Dalam team building nya Yes kreatif Ushifu makin Mendomitan juga Apalagi yang single strike nya Dengan diband nya tuh Gekiss Pada hatran Masih gak diband sih So be extra careful Tapi apapun alesanya Singles like Ushifu bener bener Mendominan banget Setelah Series 6 ini Dengan typing nya bagus Immunity ke Frankster Dan Expanding Force Int tohoo Atlant Kepada Setelah broom Bag purchased X-Menu Kemudian Kepada Ushifu 数 F� esquema Performance week B Pemirian tirar the Background penambahan series 7 ini cuma menambah pokemon yang diperkenalkan di crown tundra dan beberapa legend gue taruh ini di.. ini agak susah sih, gue ada mixed feeling mau taruh A atau B but in the end gue taruh A aja not as good as 2018 tapi gue ngerasa ini pasti oke format sih cuma VGA lagi doang yang nyibuin banget itu High Base Speed oh my god gila dah itu pokemon kenceng banget loh variatif variatif metanya juga sore juga sih dan kita juga bisa menggunakan pokemon yang sebelumnya di band di series 6 jadi yang rasa kangen yah this is a good chance to use it gue sih sendiri kangen pake Viva Boom sebelum dia di band di series 6 tapi banyak gak bisa pake Viva Boom lagi di series 2 also Magnezone yes for some reason Magnezone di band di series 6 akibat dia masuk top 10 di single karena series 6 ini ngeband top 10 single sama double i just don't know why i just don't know why oke finally series 8 gue taruh ini DB oke gue ada event di format ini serius pertama kenapa ini cuma 3 bulan why yes ini dari VBOY sampai April habis itu median sampai juri i believe kita gak bisa pake origin itu lagi series 9 balik ke series 7 gue enak kecewa sih i really don't understand apa keputusan mereka membuat aturan ini like bisa gitu series 8 paling buat aturannya top 10 pokemon di series 7 baru nanti series selanjutnya series 9 mereka bolehin pake legend also kenapa cuma 1 doang bukan gue gak suka 1 sih gue justru lebih prefer 1 restricted dibandingin 2 karena ini ngebalance formatnya dibandingin GS Cup sebelumnya gue juga gak tau suka Justin di series 8 ini agak broken banget but overall gue masih bilang solid sih gue tau ini DB alasannya karena gue masih enjoy format ini dan rajin team building alright that's conclude with series VGC menurut gue and yes mungkin kalian punya pendapat gitu VGC favorit kalian apa bisa tinggal di komen and I hope you enjoy this series Mokerman out bye bye